Di tengah tingginya harga beras dan komoditas lain di pasaran, warga Boloang Mengondo menyerbu pasar murah yang dilaksanakan Pemprov Sulut di lapangan Desa Tunggoy II. Melalui Dinas Perdagangan Sulawesi Utara dan Perumbuluk Divisi Regional Sulut, Pemprov Sulut melaksanakan kegiatan pasar murah di lapangan Tunggoy II Boloang Mengondo. Warga yang datang merasa sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Di tengah harga komoditas yang tinggi saat Ramadan dan menghadapi dua hari besar keagamaan. Dalam pasar murah ini disediakan beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp52.000. Minyak kita Rp13.500 per liter, tapung kompas Rp11.000 per kilogram, gula pasir Rp16.500 per kilonya, serta mentega blue band kemasan 200 gram seharga Rp8.500. Dari Pulau Mungeru Tim Liputan, Kawanoa TV melaporkan.